Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 18. Pedang butong liuk siap berkelebat-kelebat dibarengi dengan suara jatuhnya sejumlah senjata, karena setiap kali pedang berkelebat ujungnya menggores jalanan darah Shin Bun Hiat di pergelangan tangan musuh. Wanita itu gusar takkap palang dan membentak. Siapa kau? Ia tak dapat bicara terus, sebab kedua goloknya hampir berbareng jatuh di tanah. Ilmu Shin Bun Sip Sam Kiam yang digubah suhu sudah sempurna. Teriak Cui San kegirangan. Shin Bun Sip Sam Kiam atau 13 jurus pedang Shin Bun. Terdiri dari 13 macam jurus yang berbeda-beda gerakannya, tapi setiap jurus mengarah jalanan darah Shin Bun Hiat di pergelangan tangan lawan. Pada 10 tahun berselang, waktu Cui San berada di butongsan, Tio Sam Hang pernah mengutarakan niatnya untuk menggubah ilmu pedang tersebut. Tapi, karena adanya berbagai kesukaran, pada waktu itu Sang Guru belum berhasil mencapai maksudnya. Sekarang Cui San dapat melihat kelihayan Shin Bun Sip Sam Kiam. Melihat gelagat tidak baik, wanita itu berseru angin keras. Mundur. Semua kawannya tantas saja kabur lintang pukang, beberapa antaranya malah tidak keburu menunggang kuda. Sementara itu, Cui San sudah membuka jalanan darah Coan Kian Lem yang tertotok. Ia menjemput kedua poan ke anpit pecundangnya dan menyelipkannya di pinggang si kakek. Dengan kemalu-maluan, si tua buru-buru berlalu. Sesudah memasukkan pedang ke dalam sarung sambil mencekal tangan kakak seperguruannya, Li Heng berkata, Ngoko, aku sungguh menderita dalam memikiri nasibmu. Seng kakak tertawa. Liok Teh, kau sudah besar sekali. Katanya. Waktu mereka berpisahan, In Li Heng baru berusia 18 tahun, selang 10 tahun. Adik yang tadinya kurus kecil itu sudah berubah menjadi pemuda jangkung yang tampan parasnya. Sambil menuntun tangan Li Heng, Cui San mengajak adik itu menemui istrinya. Soso yang tengah menderita sakit yang tidak enteng manggut-manggutkan kepala seraya bersenyum. Liok Teh. Katanya dengan suara perlahan. Bagus. Kata Li Heng. Ngoso juga siin. Aku bukan saja mendapat temso, tapi juga memperoleh kakak. Ji Eko sungguh lihai. Kata Cui San aku tak mimpi kau bersembunyi di pohon, tapi ia sudah mengetahuinya. Li Heng lantas saja menuturkan kera bagaimana ia bisa datang ke situ untuk menyambut kakaknya. Ternyata, pada waktu Si Ehiap Tio Siongki turun gunung untuk membeli barang guna perayaan ulang tahun gurunya, ia telah bertemu dengan dua orang Kangou yang sikapnya sangat mencurigakan. La Curiga lalu menguntip mereka. Dengan mendengari pembicaraan mereka, ia tahu bahwa Cui San sudah pulang dan sudah mempersatukan diri dengan Lian Chiu. Di samping itu, ia juga tahu bahwa Sam Kang Pang dan Ngo Hang Tu ingin mencegat kedua saudara itu untuk menanyakan tempat semunyinya Chia Sun. Cepat-cepat ia pulang ke Butong San, tapi di tempat gurunya ia hanya bertemu dengan In Li Heng seorang. Mereka segera turun gunung untuk menyambut kedua saudara itu. Sedikitpun mereka tidak merasa khawatir. Mereka menganggap bahwa orang dari partai-partai kecil tidak akan bisa berbuat banyak terhadap Lian Chiu dan Cui San tapi karena mereka ingin sekali bertemu dengan Cui San selekas mungkin, maka mereka berjalan dengan secepat-cepatnya. Mereka tak tahu tentang terlukannya Lian Chiu, sebab kedua orang Kangou itu sama sekali tidak membicarakannya. Di tengah perjalanan Xiong Qi mengusir orang pandai dari Ngo Hang Tu, sedang tugas menghajar orang-orang Sam Kang Pang diserahkan kepada In Li Heng. Lian Chiu menghela nafas. Kalau si Yetei tidak berwaspada, mungkin sekali hari ini Butong Pei yang beruk namanya. Katanya. Benar. Menyambungi Cui San dengan suara jengah. Si Yetei sendiri pasti tak akan dapat melindungi Ji Yeko. Hai. Sesudah meninggalkan rumah perguruan sepuluh tahun lamanya kepandayan Si Yetei sungguh-sungguh kacek terlalu jauh dari saudara. Janganlah Ngo Ko berkata begitu. Kata Li Heng Seraya tertawa. Barusan Ngo Ko telah memperlihatkan pukulan yang sangat lihai waktu merobohkan si tua bangka dari Koli Kok. Sesudah kau pulang, suhu pasti akan menurunkan berbagai ilmu kepadamu. Mengenai Sin Bun Sip Sem Kiam, sekarang juga si Yetei bersedia untuk memberi penjelasan kepadamu. Malam itu, mereka menginap di sebuah rumah penginapan di Sian Jantau. In Li Heng minta tidur bersama-sama cuisan permintaan itu disambut dengan rasa girang oleh Seng Kakak, yang juga merasa sangat kangen dengan adiknya itu. Dalam runtunan Butong Chit Hiap, Boh Seng Kok yang berusia paling muda. Tapi walaupun berusia lebih muda, lagu-lagu Boh Seng Kok lebih tua daripada Li Heng. Semenjak dulu, cuisan sangat mencintai Li Heng yang usianya tidak kacek seberapa dengannya dan mereka berdua biasa bergaul rapat sekali. Ngotei sudah mempunyai istri. Kata Lian Chiu sambil tertawa. Jangan kau mempersarnakan dia seperti pada sepuluh tahun yang lalu. Ngotei, pulangmu sungguh kebetulan. Sesudah minum arak panjang umur dari Sohau, kau akan segera minum arak kegirangan, arak pesta pernikahan, dari Liuk Tei. Cuisan girang tak kepalang. Ia menepuk-nepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Sungguh bagus. Siapa pengantin perempuannya? Tanyanya. Paras mukasi adik lantas saja berubah merah. Mutiara, puteri, dari Kim Pian Kialo Oeng Hiong di Hian Yang. Kata Lian Chiu. Bagus. Kalau Liuk Tei Natal, Kim Pian, cambuk emas, akan menghantam kepalamu. Katanya sambil tertawa geli. Lian Chiu bersenyum, tapi pada mukanya berkelebat sehelai sinar suram. Kie Kouni Mar menggunakan pedang. Katanya. Ku harap di antara wanita-wanita bertopeng yang mencegat kita di tengah sungai, tidak terdapat Kie Kouni Mar. Chu Isan kaget. Kalau begitu ia murid Gou Diye. Tanyanya. Lian Chiu mengangguk seraya berkata waktu kita bertempur di pinggir sungai, semua anggota rombongan Gou Diye berkepandaian biasa saja sehingga tak mungkin Kie Kouni O turut serta dalam rombongan itu. Jika ia berada di situ untuk kepentingan Gou Tei Hu, aku bisa berdosa terhadap Liuk Tei Hu dan orang bisa mengatakan aku memilih kasih. Ngote, Liuk Tei Hu kita berparas cantik, berkepandaian tinggi dan sebagai murid dari sebuah partai yang tersohor, ia benar-benar merupakan pasangan yang setimpal dengan adik kita. Mendadak ia berhenti bicara, karena tiba-tiba ia ingat bahwa Insoso adalah putri seorang pemimpin agama yang susat, sehingga dengan memuja nona Kie, seperti juga mengejek istrinya Chu Isan selagi mencari perkataan untuk memperbaiki kesalahannya, sekonyong-konyong datang seorang pelayan yang lantas saja berkata. Jaya, ada beberapa orang yang mengaku sebagai sahabatmu datang berkunjung. Siapa? Tanya Lian Chiu. Mereka memperkenalkan diri sebagai murid-murid Ngo Hang Tu. Jawab si pelayan. Jumlahnya enam orang. Lian Chiu bertiga terkejut. Apakah Xiongki yang bertanggung jawab untuk mengusir orang-orang Ngo Hang Tu mendapat kecelakaan? Aku akan menemui mereka. Kata Chu Isan yang khawatir keselamatan Lian Chiu yang masih belum sembuh dari lukanya. Undang mereka masuk. Kata Jaya Hiap kepada si pelayan. Beberapa lama kemudian, masuklah enam pria dan seorang wanita. Chu Isan dan Lian Heng berdiri di samping Lian Chiu siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi tamu-tamu itu kelihatan berduka tercampur malu dan merekap pun tidak membekal senjata. Begitu masuk, seorang yang rupanya menjadi pemimpin dan yang berusia kira-kira empat puluh tahun, merangkap kedua tangannya dan berkata dengan sikap hormat. Apakah kalian J.I.I.G. Ye Hiap, Tiongho Hiap dan Ing Lyok Hiap dari Butongpei? Aku, Ben Cheng Hoi, murid Ngo Hang Tu memberi hormat. Lian Chiu bertiga lantas saja membalas hormat. Beng Loosu, selamat bertemu. Kata Lian Chiu. Kalian duduklah. Beng Cheng Hui tidak lantas berduduk, tapi berkata pula. Partai kami yang berkedudukan di Hotong, Provinsi Sansi, hanyalah sebuah partai kecil yang tidak ada artinya. Sudah lama kami mendengar nama besarnya Tio Chin Jin dan Butong Chit Hiap, hanya sebegitu jauh, kami belum mendapat kesetempatan untuk bertemu muka. Hari ini kami tiba di kaki Butong San menurut pantas, kami haruslah naik gunung untuk menemui Tio Chin Jin. Tapi mendengar, bahwa beliau sudah berusia seratus tahun dan selalu hidup dengan mengasingkan diri, kami orang-orang kasar tidak berani mengganggu ketenteraman beliau. Kalau nanti sudah pulang ke gunung kami mengharap Sam Huiye suka memberitahukan beliau, bahwa murid-murid Ngo Hang Tu memberi selamat dan berdoa agar beliau dikurniani dengan rejeki dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mendengar pemberian selamat kepada gurunya, Lian Chiu yang duduk di atas pembaringan batu sebab lukanya belum sembuh, buru-buru memegang pundak In Li Heng dan turun dari pembaringan. Terima kasih atas pemberian selamat dan doa itu. Katanya seraya membungkuk. Sehagai penduduk kampung kami seperti kodok di dalam sumur. Kata pula Beng Cheng Huiye. Kami tak tahu bagaimana luasnya langit dan lebarnya bumi. Dengan berani mati, kami datang ke tempat kalian. Tapi dengan jiwa yang sangat besar, para pendekar Butong berbalik menolong kami, untuk itu kami berterima kasih tidak habisnya. Kedatangan kami pertama untuk mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Kedua untuk meminta maaf dan kami memohon agar Sam Huiye tidak mencatat kedosaan kami. Sehabis berkata begitu, Beng Cheng Huiye kelihatan bingung, seolah-olah merasa takut untuk bicara terus. Beng Loosu boleh bicara saja tanpa ragu-ragu. Kata Lian Chiu dengan manis. Terlebih dulu aku memohon janji Jiye Hiap, bahwa Butong Pei tak akan menggusari kami, supaya kami bisa memberi laporan kepada Suhu. Katanya, Lian Chiu tersenyum. Apakah kunjungan kalian untuk menyelidiki tempat bersembunyi Nyakim Mo Seong Chia Sun? Tanyanya, kedosaan apa yang telah diperbuat Chia Sun terhadap partai kalian saudaraku, Beng Cheng Jin, telah binasa dalam tangan Chia Sun? Jawabnya, Lian Chiu kaget. Oleh karena adanya kesukaran yang tidak dapat diatasi kami tidak bisa memberitahukan kalian mengenai tempatnya Chia Sun. Katanya, tentang soal menggusari kalian, baiklah jangan disebut-sebut lagi. Kalau nanti kalian pulang dan bertemu dengan Owe Looyacu, katakanlah bahwa Jie Jie, Tiongko dan Ing Lyuk menanyakan kesehatan beliau. Kalau begitu, kami ingin meminta diri. Kata Beng Cheng Huiye. Di hari kemudian, andai kata Butong Pei memerlukan tenaga kami, biarpun Ngo Hang Tu bertenaga sangat kecil, murid-murid Ngo Hang Tu pasti tak akan menolak tugas sebagai pesuruh. Sehabis berkata begitu ia mengangkat kedua tangan, diturut oleh kelima kawannya, dan kemudian meninggalkan kamar itu. Baru berjalan beberapa tindak, yang wanita mendadak memutar badan dan lalu berlutut di lantai. Aku yang rendah sudah bisa mempertahankan kesucian diri berkat pertolongan para pendekar Butong. Katanya dengan suara perlahan. Selama hidup, aku tak akan melupakan budi yang sangat besar ini. Biarpun sangat kepingin tahu duduknya persoalan, tapi mendengar perkataan kesucian diri. Lian Chiu bertiga tidak berani menanya lebih jelas. Sesudah berlutut beberapa kali, ia lalu berjalan keluar untuk menyusul rombongannya. Beberapa saat sesudah rombongan Ngo Hang Tu berlalu, Pirai mendadak tersingkap dibarengi dengan masuknya seorang yang segera menubruk dan memeluk Cui San Siako. Teriak Cui San, bagaikan kalabah nagirangnya. Orang itu ialah Siah Yap Tio Song Ki. Sesudah berpelukan beberapa lama, Cui San berkata, Siako, kau sungguh pintar dan berakal budi. Kau sudah berhasil mengubah sikap orang-orang Ngo Hang Tu dari lawan menjadi kawan. Ah itulah sudah terjadi karena kebetulan saja, Seng kakak merendahkan diri. Siong Ki lantas saja menuturkan latar belakang kejadian itu. Wanita cantik itu seorang Siou, puteri kedua dari Chiang Bunjin Ngo Hang Tu. Suaminya ialah Beng Cheng Houwi. Kali ini, kedua suami istri bersama empat orang Sutei dan Sutei telah datang di Owipak untuk menyelidiki Chia Sun. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Tocu Sam Kengpeng yang memberitahukan, Cui San dari Butong Pei mengetahui di mana adanya Kim Mo Seong. Ousiei lantas saja mengusulkan untuk membekuk Cui San guna memaksakan pengakuan. Beng Cheng Sen biasanya sangat takut istri, tapi kali itu ia menolaklah mengatakan bahwa murid Butong Pei Lihai luar biasa, dan jalan yang paling baik ialah menanyakan dengan memakai peradatan. Kalau tidak diluluskan, coba mencari daya upaya lain. Ousiei kukuh pada pendapatnya, ia mengatakan bahwa jika Cui San sudah pulang ke Butong San, mereka tak akan dapat menangkapnya lagi. Karena tidak sependapat, kedua suami istri itu lantas saja bercekok, sedang kawan-kawannya yang lain tidak berani campur mulut. Ousiei jadi sangat gelusar setan Yali Tikus. Teriaknya. Kan usul itu untuk membalas sakit hati saudaramu, bukan untuk kepentinganku. HMMM. Kapan kau begitu takut terhadap murid-murid Butong? Andai kata dia Tio Cui San memberitahukan tempat semunyinya Chia Sun, apakah kau mempunyai nyali untuk mencari musuhmu? Menikah dengan manusia nyali tikus benar-benar celaka besar. Beng Cheng Hui tidak berani bertengkar lagi, tapi ia tetap tidak menyetujui usul istrinya untuk menggunakan Song Hon Yo, obat pulas, guna membekuk Cui San dan Soso. Dalam gusarnya, malam itu, selagi suaminya pulas, ia menghilang. Nyonya muda itu pergi dengan niatan membekuk Cui San dan Soso supaya ia bayas mengejek suaminya. Di luar dugaan, gerak-geriknya diketahui oleh seorang Tocu dari Sam Kengpang. Melihat kecantikan Ousiei, Tocu itu mendapat pikiran jahat dan lalu menguntit, sehingga akhirnya, bukan Cui San dan Soso yang kena Bong Hon Yo, tapi Ousiei sendiri. Siong Ki yang terus mengintip gerak-gerik ke enam orang Go Hang Tu itu, lalu memberi pertolongan. Sesudah dihajar dan diperingati keras, ia mengusir Tocu Sam Kengpang itu. Pada Ousiei, Siong Ki tidak memperkenalkan nama. Ia hanya mengatakan bahwa ia adalah murid Butong Pei. Dengan malu besar, Ousiei kembali kepada suaminya dan menceritakan segala apa yang sudah terjadi. Dengan demikian, Butong Pei berbalik menjadi tuan penolong. Sesudah berdamai, mereka segera mengunjungi Lian Chiu bertiga untuk mengaturkan terima kasih dan meminta maaf. Supaya Ousiei tidak terlalu jengah, sesudah mereka berlalu, barulah Siong Ki muncul. Menghajar Tocu Sam Kengpang itu memang bukan pekerjaan sukar. Kata Cui San tapi tindakan si Eko yang selamanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang berdosa, sangat sesuai dengan pendirian suhu. Siong Ki tertawa. Sesudah sepuluh tahun tak bertemu, begitu bertemu Ngotei menghadiahkan topi tinggi kepada aku. Katanya, malam itu keempat saudara seperguruan tidur di satu pembaringan dan mereka beromong-omong terus sampai pagi. Meskipun pintar dan berakal budi, Siong Ki tidak dapat menebak siapa adanya orang yang menyamar seperti serdadu Goan, menculik bukia dan melukakan Lian Chiu. Pada esok paginya sesudah Siong Ki menemui Soso, mereka lalu meneruskan perjalanan. Sesudah menginap lagi semalaman di tengah jalan, barulah mereka mulai mendekati Butong San sesudah berpisahan sepuluh tahun. Cui San kembali ke gunung itu yang menjadi tempat tinggalnya sedari kecil. Mengingat bahwa ia akan segera bertemu dengan guru dan saudara-saudaranya, biarpun istri sakit dan anak hilang, kegirangannya melebih rasa dukanya. Setibanya di atas gunung mereka melihat delapan ekor kuda tertambat di depan kuil. Ada tamu. Kata Siong Ki. Kita masuk saja dari pintu samping. Sambil menuntun istrinya, Cui San beramai masuk dari pintu samping. Melihat kembalinya Ngo Hiap, segenap penghuni kuil dari imam sampai pesuruh jadi girang bukan main. Begitu masuk, Cui San segera ingin menemui gurunya, tapi Kacung yang merawat Sang Guru memberitahukan bahwa Tio Sam Hang masih menutup diri. Karena itu, ia hanya bisa berlutut di depan kamar Sang Guru. Sesudah itu, ia pergi ke kamar Jie Tai Giam. Kacung yang menjaga Jie Sam Hiap berkata, Sam Susiok pules. Apakah mau dibanguni? Cui San menggoyangkan tangannya dan masuk ke dalam kamar dengan indap-indap. Dengan hati tersayat, ia mengawasi kakak seperguruannya yang pucat dan perok mukanya, dengan kulit membungkus tulang. Keangkeran dan kegagahannya sepuluh tahun berselang sudah tak kelihatan lagi bayangan-bayangannya. Mengingat pengalamannya yang dulu, bagaimana pada waktu baru naik gunung, ia telah menerima banyak pelajaran dari kakak itu, air matu cuisan lantas saja mengucur deras. Sesudah mengawasi beberapa saat, sambil mendekat muka ia berjalan keluar. Mana Toa Supeh dan Citsu Syok? Tanyanya kepada si Kacung. Lagi menemani tamu di Toa Tia, ruang besar. Jawabnya. Ia lalu pergi ke ruangan belakang untuk menunggu Toa Suko dan Citsu Teh-nya. Tapi sesudah menunggu agak lama, kedua saudara itu belum juga muncul. Kepada seorang Too Jin yang membawa teh, ia menanya. Siapa tamu itu? Kelihatannya seperti orang dari Piawakiok. Jawabnya. Sesaat kemudian, In Li Heng yang masih sangat kangen pada saudaranya menyusul ke ruangan belakang dan cuisan lantas saja menanyakan asal usul tamu itu. Tiga orang Cong Piao Tau. Jawab si adik. Yang satu Kietian Piu, Cong Piao Tau Ho Po Piao Kiok di Kim Leng, yang satu lagi In Ho Cong Piao Tau Chin yang Piao Kiok di Taigoan, yang ketiga Kiong Kiu Ki, Cong Piao Tau Yan in Piao Kiok di Kota Raja. Cui San terkejut. Perlu apa mereka datang kemari? Tanyanya. Ia tahu, bahwa dalam kalangan Piao Kiok di wilayah Tiong Goan, ketiga Piao Kiok itulah yang mempunyai nama paling besar. In Li Heng tertawa. Mungkin sekali ada Piao yang kena dirampok dan si perampok sangat lihai sehingga mereka minta pertolongan Toa Suko. Jawabnya. Ngoko, selama beberapa tahun ini, Toa Suko makin mulia sepak terjangnya. Kalau di Kong OU terjadi sesuatu, mereka lantas pada datang menemui Toa Suko. Toa Komar berhati mulia seperti Buddha. Kata Cui San La tak pernah merasa bosan untuk menolong sesama manusia. Hai. Sesudah berpisahan sepuluh tahun, apa Toa Suko tampak banyak lebih tua? Sesudah berkata begitu, hatinya seperti dibetot dan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lio Ik Te E. Katanya. Mari kita pergi ke belakang Sekosol supaya aku bisa segera melihat wajah Toa Kho dan Cip Te E. Indap-indap ia masuk ke Toa Tia dan mengintip dari belakang Sekosol. Sung Wan Kiao dan Boh Sengkok yang sedang duduk di kursi tuan rumah tengah bicara dengan tamu-tamunya. Wan Kiao mengenakan jubah iman, parasnya tenang, tiada banyak bedanya seperti dulu hari, hanya rambut di bawah kundainya sudah berwarna abu-abu. Toa Kho itu sebenarnya bukan seorang Toa Su, tapi karena Sang Guru seorang Toa Su dan juga sebab ia menetap di dalain kuil, maka kalau berada di kuil, ia kebanyakan mengenakan jubah imam dan barulah menukar pakaian biasa bila turun gunung. Tubuh Boh Sengkok jauh lebih jangkung dan besar daripada sepuluh tahun berselang. Meskipun masih berusia muda, mukanya penuh berwok, sehingga ia kelihatannya lebih tua daripada Cui San tiba-tiba terdengar suara Boh Sengkok yang keras. Toa Sukoku tidak pernah menjusta, perkataannya satu, satu, dua, dua. Apakah kalian masih tidak percaya? Cui San kaget. Adat Sute itu yang berangasan ternyata belum berubah. Mengapa ia bergusarlah lalu mengawasi ketiga tamu itu? Mereka semua berusia kurang lebih lima puluh tahun, yang satu kelihatan angker dan garang, yang satunya lagi jangkung kurus, sedang yang ketiga yang duduk di kursi paling buncit kelihatannya seperti orang sakit. Di belakang mereka berdiri lima orang lain, mungkin murid-murid mereka. Kami tentu tidak bisa menyangsikan perkataan Song Toa Hiap, kata si jangkung kurus. Tapi apakah kami boleh mendapat tahu, kapan Tiongho Hiap akan pulang? Mendengar perkataan Tiongho Hiap, Cui San terkesiap. Apa mereka datang untuk menyelidiki Giheng? Tanyanya di dalam hati. Sementara itu, Bos Sengkok sudah menjawab. Biarpun kami bertujuh berkepandaian sangat rendah, tapi dalam hal menolong sesama manusia kami selalu tidak mau ketinggalan. Kawan-kawan di kalangan Kang Ngong telah menghadiahkan kami dengan julukan Butong Chit Hiap. Kami sebenarnya merasa malu mendapat julukan itu. Akan tetapi, sesudah terlanjur menerimanya kami lebih berhati-hati setiap tindakan kami. Tiongho Hiap seorang yang halus budi pekertinya baik adatnya dan seorang yang bun buco ancai. Maka itu, omong kosong jika Ngoko dituduh membunuh keluarga Liong Bon Piao Kliok. Sekarang baru Cui San tahu maksud kedatangan tamu-tamu itu. Nama besar Butong Chit Hiap memang sudah dikenal dalam merimba persilatan. Kata orang yang sikapnya garang. Boh Chit Hiap tak usah mengagulkan diri. Mendengar perkataan yang menusuk itu, Sengkok segera berkata. Apa sebenarnya keinginan Kie Cong Piao tahu? Kau boleh bicara saja terang-terangan. Orang itu, Kie Tian Piu, lantas saja berkata dengan suara gusar. Aku tidak menyaksikan bahwa Butong Chit Hiap omong satu-satu, omong dua-dua. Tapi, apakah pendeta suci dari Xiao Lim siap berjusta? Dengan metu sendiri, pendeta Xiao Lim telah menyaksikan kira bagaimana keluarga Liong Bon Piao Kliok tetap binasa oleh Tiong Gou Hiap. Perkataan Hiap diucapkan dengan suara luar biasa nyaringnya dan nadanya mengejek. Bukan main gusarnya In Li Heng. Selagi ia mau melompat keluar untuk menghadapi Piao Su itu, Cui San mencekal tangannya dan mengawasinya dengan sorot metu berduka. Si adik tidak berani membantah. Lah kagum akan kesabaran kakak seperguruannya. Dengan metu berapi, Seng Kok berkata, Ngoko sekarang belum pulang, Boh Seng Kok dan Cui San mati hidup bersama-sama. Boh Seng Kok bangun berdiri. Urusannya adalah urusanku. Jika Sam Huyi ingin cari Cui San carilah aku. Sam Huyi memastikan bahwa Ngoko sesudah membunuh keluarga Liong Bon Piao Kliok. Baiklah, pembunuhan itu sama juga telah dilakukan oleh ku sendiri. Kalau mau membalas sakit hati, balaslah kepadaku, Boh Seng Kok adalah Tio Cui San, Tio Cui San adalah Boh Seng Kok. Dalam kepintaran dan kepandayan, aku tak nempel dengan saudaraku yang kelima itu. Maka boleh dikatakan, untung besar kau bertemu dengan aku. Kietian Prio juga meluap darahnya. Ia melompat bangun seraya membentak. Kalau tujuan kami benar untuk mengacau di Butong San, orang sedunia akan mencertawai kami sebagai manusia-manusia yang tak tahu diri. Akan tetapi, sakit hatinya keluarga Tau Taikim sehingga sekarang belum terbalas. Hal itu tak dapat ditelan oleh kami. Waktu naik ke gunung, karena menghargai Tio Cinjin, kami tidak berani membekal senjata. Sekarang yayarlah aku menerima kebinasaan di bawah kaki dan tangan Boh Cithiap. Sehabis berkata begitu, dengan tindakan lebar ia berjalan ke tengah ruangan. Melihat pertempuran akan segera terjadi, Sungwan Kiyo yang sedari, tadi terus membungkam, mencekal tangan adiknya seraya berkata, Dari tempat jauh kalian datang kemari dengan membawa tuduhan bahwa Ngotei telah membunuh keluarga Leongbun Piawak Kiyo. Untung juga, tak lama lagi Ngotei akan pulang. Maka itu, menurut pendapatku, sebaiknya kalian menunggu sampai Ngotei kembali dan menanyakan soal-soal itu kepadanya sendiri. Tamu yang seperti orang sakit, pemimpin Yanin Piaw Kiyo 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 Kiyang Kiyo Kiyang Berakal Budi, lantas saja berkata, Kiyacong Piaw tau, Sabar. Duduklah dulu. Memang juga, sebelum Tio Ngohya pulang, urusan ini sukar mendapat penyelesaian yang memuaskan. Sebaiknya kita sekarang menemui Tio Chinjin untuk meminta jawaban. Beliau adalah Gunung Taisan atau Bintang Paktau dari Rimba Persilatan dan dihormati oleh segenap orang gagah Maka itu, tak mungkin beliau melindungi diri murid sendiri tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah Perkataan itu yang diucapkan secara sopan, lihai bukan main dan boh sengkok tentu saja mengerti maksudnya Guruku sedang menutup diri dan sampai sekarang belum keluar Katanya, di samping itu, selama beberapa tahun ini, segala urusan selalu diurus oleh Toa Suko dan kecuali orang yang sangat kenamaan dalam Rimba Persilatan Suhu boleh dikatakan tidak pernah menerima tamu Dengan berkata begitu, Boh Chithap mau mengatakan bahwa ketiga Cong Piau Tau tersebut belum cukup tinggi kedudukannya untuk berjumpa dengan Tio Sem Hong Tamu yang bertubuh jangkung kurus, yaitu Inho dari Chin Yang Piau Kiyok, tertawa dingin Urusan-urusan dalam dunia memang sering terjadi secara kebetulan Katanya, secara kebetulan, kedatangan kami terjadi pada saat Tio Chin Jin sedang menutup diri Tapi soal 70 jiwa lebih dari keluarga Liong Bon Piau Kiyok Sukardilakan dengan alasan menutup diri Dengan perkataan yang sangat berat itu, buru-buru Kiyong Kiyoki mengedipkan matanya Boh sengkok gusar tak kepalang Kau mau mengatakan bahwa guruku menutup diri karena merasa juri terhadap kamu Bentaknya, Inho tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin Biarpun sabar, hinaan terhadap gurunya yang sangat dihormati umum, sangat mendongkolkan hati Song Wan Kiyo Selama banyak tahun, belum pernah ada orang berani mengucapkan kata-kata kurang ajar untuk alamat Tio Sem Hong di hadapan Butong Chithiap Maka itu, ia segera berkata dengan suara perlahan Sem Huyi adalah tamu kami dan kami tidak berlaku kurang sopan Marilah kami mengantar kalian keluar dari kuil ini Seriaya berkata begitu, ia mengebas dengan tangan jubahnya dan Loh tiga cangkir teh yang berada di hadapan Kie Kian Piu, Inho dan Kiong Kiyoki serentak terbang Dan kemudian perlahan-lahan turun di hadapan Wan Kiau Itulah pertunjukan lewekang yang dasyat luar biasa Begituan Kiau mengebas, Kie Kian Piu bertiga merasa dada mereka menyesak Tapi sejenak kemudian, rasa sesak itu menghilang Paras muka ketiga orang itu berubah pucat bagaikan kertas Mereka tahu bahwa jika Mosong Toa Hiap dengan mudah dapat mengambil jiwa mereka Seperti orang membalik telapak tangannya sendiri Antara mereka, Kie Kian Piu lah yang paling polos Sambil merangkap kedua tangannya ia berkata Terima kasih atas belas kasihan Song Toa Hiap Kami minta permisi Wan Kiau dan Sengkok mengantar tamunya sampai di luar kuil Cukuplah, kalian tak usah mengantar lebih jauh lagi Kata Kie Kian Piu Kami mengaturkan banyak terima kasih atas kunjungan kalian Kata Wan Kiau Di lain hari, kami akan balas mengunjungi Pian Wikio kalian di Kota Raja, Tai Goan dan Kim Leng Itulah kehormatan yang kami tidak berani menerima Sahut Kie Tian Piu Selagi mereka mengakucapkan kata-kata Sungkan Tiba-tiba datang orang setengah tua yang bertubuh kecil Siap E, berkenalanlah dengan ketiga sahabat ini Kata Wan Kiau Sesudah diperkenalkan sambil tertawa Tio Siongki berkata Sungguh kebetulan Sam Wai datang di sini Aku justru ingin menyerahkan beberapa rupa barang Lah merogoh sakunya mengeluarkan tiga bungkusan kecil yang lalu dibagikan kepada ketiga tamu itu Barang apa ini? Tanya Kie Tian Piu Jangan buka di sini Kata Sungki Sesudah turun gunung, barulah kalian boleh membukanya Sesudah ketiga tamu itu berlalu Boh Sengkok berkata dengan tergesa-gesa Siako Manang Goko Apa ia sudah pulang? Pergilah kau menemui Ngotae Kata Sungki Seraya bersenyum Aku dan Toako akan menunggu kembalinya ketiga Piawusu itu Kembalinya ketiga Piawusu Menegas Sengkok dengan heran Mengapa begitu? Tapi, sebab ia ingin lekas-lekas bertemu dengan Cui San tanpa menunggu jawaban Ia lantas masuk dengan berlari-lari Benar saja, baru Boh Chi tiap masuk ke dalam Kie Tian Piu bertiga sudah kembali dengan terburu-buru dan begitu berhadapan dengan Wan Kiao dan Sengki Mereka berlutut Wan Kiao dan Sengki membalas hormat dan membangunkan ketiga orang itu Kemuliaan para pendekar Bu Tong baru sekarang diketahui aku, si orang Xi'in Kata In Ho Barusan aku telah mengeluarkan kata-kata yang menghina Tio Chinjin dan aku sungguh lebih hina daripada anjing atau babi Sehabis berkata begitu, ia menggapelok mukanya sendiri belasan kali, sehingga jadi bengkak dan matang biru In Cong Piaw Piaw adalah seorang laki-laki gagah yang mempunyai cita-cita besar Kata Sengki Cita-cita untuk merampas pulang, sungai dan gunung, negara, dari tangan penjajah, mendapat sokongan sepenuhnya dan segena orang gagah di seluruh negeri Bantuan sekecil itu yang diberikan kami adalah selayaknya saja Perlu apa In Cong Piaw Tau berlaku sampai begitu rupa Jiwa seluruh keluarga ku telah ditolong oleh Kou Hiap, para pendekar Kata pula In Ho Selama lima tahun, aku seperti orang mimpi Untuk kedosaanku, aku harap beliau suka menghajar aku, supaya hatiku jadi lebih enak Sengki tertawa Urusan yang sudah lewat sebaiknya jangan disebut-sebut lagi Katanya Andai kata suhu sendiri mendengar perkataan In Cong Piaw Tau yang sangat mulia, beliau pun tak merasa tersinggung Tapi In Ho yang masih merasa sangat malu, terus mencaci dirinya sendiri Sengman Kiao yang tidak mengerti duduknya persoalan, hanya mengeluarkan perkataan-perkataan merendahkan diri Selain In Ho, Kie Tian Piaw dan Kiong Kio Ki juga tak hentinya mengaturkan terima kasih Menurut penglihatan Wan Kiao, Sengki bersikap sangat manis dan hangat terhadap In Ho, tapi terhadap Kie dan Kiong Chong Piaw Tau, ia bersikap sedang-sedang saja Mereka bertiga memohon permisi untuk memberi hormat di depan kamar Tio Seng Hang dan mengaturkan maaf kepada Bih Seng Kok Tapi permintaan itu semua ditolak dengan manis oleh Wan Kiao berdua Sesudah ketiga orang itu berlalu, Sengki berkata seraya menghela nafas Biarpun mereka merasa sama sekali tidak menyebutkan soal Yong Bun Piaw Wak Kio Dengan lain perkataan, Budi tinggal Budi, tapi urusan itu masih belum beres Baru saja Wan Kiao ingin meminta penjelasan, Cui San sudah muncul sambil berlari-lari Begitu berhadapan dengan kakaknya, ia berlutut seraya berkata Tau Aku Seng Hang Kiao halus Budi pekertinya Walaupun terhadap adik seperguruannya, apapula dalam keadaannya ini Seperti sekarang selagi hatinya berdebaran, ia tidak dapat melupakan akal Budinya itu Maka ia membalas hormat sambil berlutut juga Lapun berkata Nggo Tee, oh akhirnya kau pulang juga Ya, Tau Aku Menyahut adik seperguruannya yang nomor lima itu Cui San lantas menuturkan hal ihwalnya semenjak perpisahan mereka Buah Seng Kok yang tidak sabaran, menyelak Ngoko, ketiga Piaw Su itu sangat kurang ajar Mereka tetap menuduh kaulah yang membinasakan seantara keluarga Lyong Bon Piaw Kio di Liman Kenapa kau berlaku demikian sabar dan tidak hendak pergi menghajar adat kepada mereka? Mendengar itu, Cui San menghela nafas Roman yang sangat berduka Tentang soal, itu berliku-liku duduknya Tidak dapat dituturkan dengan sepatah dua patah kata Katanya Tunggu saja sampai Sako sudah mendusin, nanti aku menjelaskan semua Bahkan aku masih hendak memohon saudara-saudara membantu memikirkan suatu daya yang sempurna Jangan khawatir, Ngoko Berkata In Lee Heng Tidak layak perbuatannya Lyong Bon Piaw Kio yang mengantarkan Sako pulang dalam keadaan bercacat seumur hidupnya Andai kata benar Ngoko telah membinasakan seluruh keluarganya, itulah disebabkan kecintaan terhadap saudara sendiri karena kemurkaanmu pada satu saat Lyok Tee, kau ngaco Bentak Lian Ciu Kalau Suhu mendengar kata-katamu ini, pastilah kau bakal dikurung selama tiga bulan Membinasakan seantara keluarga, tua dan muda, itu artinya memusnahkan satu rumah tangga Perbuatan demikian itu mana dapat kita lakukan Kelima orang itu lantas mengawasi Tio Cui San, promen siapa tampak sangat berduka Keluarga Lyong Bon Piaw Kio itu, seorang pun tidak ada yang kubunuh Berkata Cui San Islang sesaat Aku tidak berani melupakan ajaran Suhu dan tidak berani juga menyeret-nyeret semua saudara Mendengar ini lega hati mereka Tadinya mereka menyaksikan saudara seperguruan ini Mereka tidak percaya saudara mereka melakukan perbuatan sangat terlengas itu Tetapi pihak Siaw Lin menuduh pasti pembunuhan itu dilakukan Cui San dan mereka itu mengatakan melihatnya dengan metu kepala sendiri Sedang ketika Piaw Su tadi datang, Cui San tidak mengajukan dirinya untuk menyangkal atau menegur mereka toh bercuriga Tapi sekarang, sesudah mendengar pernyataan Cui San, hati mereka lega Mereka lantas berpikir Di dalam urusan ini tentu ada kesulitannya, akan tetapi tidak apalah asal jangan dia yang melakukan pembunuhan Biar bagian apapun jua, akhirnya pasti soal itu akan dapat dibikin terang dan didamaikan Kemudian Boh Sengkok menanyakan tentang ketiga Piaw Su itu Di antara mereka bertiga, In Ho yang ngomongnya kasar adalah yang perlakuannya paling baik Kata Xiong Ki Di wilayah Soa Se dan Siam Se, dia sangat tersohor Diam-diam dia telah berserikat dengan orang-orang gagah di kedua provinsi itu Dengan tujuan untuk merobohkan kerajaan Goan Itulah bagus Berseru Song Man Kiao berlima Tidak disangka dia sedemikian bersemangat Kata Boh Sengkok dengan rasa kagum Dia harus dihormati dan dipuji Sieko Kau jangan bicara terus dulu Kau tunggu sampai aku sudah kembali Setelah berkata begitu, ia pergi keluar sambil berlari-lari Tio Xiong Ki benar-benar berhenti menutur Sebaliknya ia menanyakan Cui San tentang Pulau Penghwe Ertu Cui San lantas bercerita tentang si kera putih yang cerdik luar biasa Sehingga keempat saudaranya menjadi heran dan kagum Sebenarnya kami berniat membawa pulang kera itu Kata Cui San pula Sesudah berlayar berapa hari Ia agaknya tidak biasa dengan hawa udara yang hangat Mendadak dia menerjun ke air dan berenang ke arah utara Mungkin dia niat pulang ke Pulau Penghwe Ertu Sayang, sayang Kata In Li Heng Kera sedemikian kecil, tetapi begitu kuat, itulah hebat Kata Wan Kiao Mungkin kera itu bukan bangsa kera asli Cui San mengutarakan dugaannya Mungkin dia ia berjenis tersendiri disebabkan terlahirnya di pulau yang hawa udaranya sangat luar biasa Tanda petik Wan Kiao mengangguk Mungkin Katanya Di tanah pegunungan dan rimba-rimba kita pun terdapat binatang-binatang yang istimewa Selagi mereka bicara, Boh Sengkok kembali dengan berlari-lari Aku telah menyusul In Piaus untuk mengaturkan maaf dan aku telah memujinya sebagai seorang laki-laki sejati Katanya Senang saudara-saudaranya mendengar keterangan itu Mereka memang telah menduga kemana perginya saudara itu barusan Sebagai seorang jujur, Boh Sengkok tak menghiraukan perjalanan maafnya itu Sebab kalau tidak, ia bakal tidak dapat tidur tenang Cite Kata In Lee Heng Penuturan Si Eko ditunda sebab musti menantikan kau Tetapi ceritanya Ngoko tentang si Kera Cerdik lebih menarik hati Iyagi Oh, begitu? Sengkok berjingkrak Siongki menyelak rencananya In Ho itu sudah diatur rapi Si Eko maaf Sengkok memotong Tunggu sebentar Dasar Cite Cui San tertawa yang terpaksa mengulangi ceritanya tentang si Kera Putih Benar-benar aneh, benar-benar aneh Seru Sengkok Nah, si Eko giliranmu Siongki bersenyum, ia berkata Rencana In Ho itu sudah rapi Dia tinggal menanti harinya untuk bergerak di tiga tempat Ialah Tai Goan, Tai Tong dan Hun Yang Siapa tahu, di antara kawan serikat mereka, ada seorang pengkhianatnya Tiga hari sebelum bergerak, dia telah pergi membuka rahasia kepada pihak Mongolia sambil menyerahkan juga daftar nama-nama rencana gerakan In Ho itu Ah, itulah hebat Seru Sengkok Tapi di sana telah terjadi sesuatu yang kebetulan Kata Siongki tertawa Ketika itu aku berada di Tai Goan, maksudku mencari Tia Koan Tai Goan untuk mengajar adat kepadanya Pada tengah malam itu, aku mendapatkan si Tia Koan asik berbicara dengan si pengkhianat Merundingkan Care untuk membeber rahasia itu kepada kaisar serta daya untuk mengirim tentara guna menyapu bersih kawanan pencinta negara itu Tanpa ayah lagi, aku melompat masuk dari jendela Aku bunuh Tia Koan dan si pengkhianat Kemudian aku merampas daftar nama-nama rencana kerja itu yang terus dibawa pulang olehku ke selatan Di ptihak In Ho, orang bingung dan berkhawatir sekali karena lenyapnya daftar dan rencana mereka Mereka mengerti, bahwa selain khawatir mereka akan gagal, juga mereka serta keluarga mereka terancam bahaya kemusnahan Mereka lantas bekerja mengiring orang untuk memberi kisikan, agar keluarga mereka pada pergi mengumpatkan diri Selakanya, tindakan ini pun mendapat halangan, yaitu pintu kota telah ditutup dan pesuruh-pesuruh ini tidak dapat keluar dari kota Besoknya pagi kekhawatiran mereka ditambah dengan tersiarnya berita pembunuhan atas diri Tia Koan Pembunuhan mana sangat menggemparkan, sebab pembesar negeri mengambil tindakan menutup pintu kota sambil berbareng melakukan penggeledahan luas untuk mencari dan membekuk si pembunuh gelap In Ho semua bagaikan rombongan semut di atas kuali panas Mereka terutama berkhawatir akan keselamatan semua kawan mereka di kedua provinsi Untuk beberapa hari mereka hidup seperti tersiksa Selama itu tidak terjadi sesuatu dan si pembunuh Tia Koan pun tidak kedapatan Akhirnya, urusan menjadi reda Ketika mereka mengetahui bahwa si panghianat pun terbunuh di dalam kantor Tia Koan Mereka menduga ada pertolongan tersembunyi untuk pihak mereka Mereka tidak tahu siapa penolong itu Mereka pun sama sekali tidak menduga aku Jadi yang tadi kau serahkan pada In Ho itu ialah daftar nama-nama dan rencananya itu? Benar Jawabnya Bagaimana dengan Kiong Kiyiki? Li Heng tanya pula Bagaimana si Eko membah tu dia? Kio Oki cukup tinggi ilmu silatnya Hanya dalam hal sifat, ia tidak dapat disamakan dengan In Ho Menyahuti Siong Kiy Pada enam tahun dulu ia mengantar Piau ke provinsi In Lam Setibanya di Kun Beng Is diminta bantuannya membawa barang-barang permata untuk Pak Hia Harganya semua enam puluh laksatel Ia mesti membawanya secara diam-diam Tiba di provinsi Keng Se Is mendapat susah Iyalah di tepi telaga Poyang O Ia dicegat dan diketung oleh tiga anggauta Poyang Soa Giet Empat orang gagah dari Poyang O Dan Piau-nya dirampas Meskipun dia menjual harta bendanya semua Tidak nanti Kiyuki dapat mengganti kerugian Ini pun mengenai nama baik Darian In Piau Kiyok yang sangat kesohor untuk wilayah utara Karena kejadian itu, pasti perusahaan Piau Kiyoknya bakal roboh Selagi berada di rumah penginapan, saking putus asa, ia nekat hendak menghabiskan jiwanya sendiri Poyang Soe Giet bukan orang rimba hijau Mengapa mereka merampas Piau itu? Ini pun ada sebabnya Saudara mereka yang tertua lagi mendapat susah Saudara itu dikurung dalam penjara di kota Lemciang Setiap waktu bisa menjalankan hukumannya Hukuman mati Dua kali Soe Giet coba menolong Mereka membongkar penjara Dua kalinya gagal Akhirnya mereka terpaksa mencari uang Untuk menyogok pembesar-pembesar di Lemciang itu Cukup asal hukuman kakak mereka di perenteng Aku mendapat tahu perkara mereka itu Aku tahu juga bahwa Poyang Soe Giet orang baik-baik Aku lantas bekerja untuk menolong kakak mereka Supaya Piau Kiyoknya dikembalikan kepada Piau Su itu Wajah Kiyoknya memuakan dan Kero bicaranya juga tidak menyenangkan Tetapi ia belum pernah melakukan sesuatu kejahatan Dan ia pun tidak pernah mengganggu rakyat Maka aku pikir ada baiknya juga aku menolong jiwanya Hanya dalam menolong dia Aku meminta Poyang Sugiyai jangan menyebut-nyebut namaku Piau itu dipulangkan Melainkan bungkusan sulamannya yang aku tahan Dan barusan aku memberikan pulang bungkusan itu Maka kau tentulah telah mengerti sendiri Ilyan Chiu mengangguk-angguk Bagus perbuatanmu itu, Siete Ia memuji Kiyang Kiyoki itu dapat dimaklumkan dan Poyang Sugiyai juga tak ada celahannya Eh, Sieko Tanya Sengkok Barang apa itu yang kau serahkan pada Kietian Piau? Itulah sembilan biji Toan Hun Go Wikong Piau Jawabnya Jawaban ini membuat lima saudara itu terperanjat Untuk dunia Kang O, Piau itu ialah semacam senjata rahasia yang kesohor sekali Itulah senjata yang membuat naik namanya Gowit Bang dari Liang Chiu Mengenap Piau itu, aku bertindak dengan terlalu berbesar hati Siong Ki mengakui Kalau sekarang aku mengingatnya, aku merasa bersyukur sekali bahwa aku telah lolos dari marah bahaya Ketika itu Kietian Piau mengantar Piau lewat di kota Tongkuan Di luar taunya ia berbuat keliru terhadap satu muridnya Gowit Bang Dalam pertempuran, Tian Piau merobohkan dan melukakan parah murid orang itu Setelah kejadian, baru Tian Piau menginsyafi bahwa ia telah menerbitkan Onar Maka lekas-lekas ia menyelesaikan tugasnya sebab ia ingin segera pulang ke Kim Leng Guna mengumpul kawan yang bersedia menghadapi Gowit Bang itu Ia baru sampai di Lok Yang, ketika di sana ia dicandak Gowit Bang Bagaimana Kietian Piau dapat menandingi dia? Tanya In Li Heng Memang, Tian Piau sendiri merasa bahwa ia tidak unggulan melawan musuhnya Maka itu ia minta bantuannya persaudaraan Kiau di kota Lok Yang itu Siong Ki menerangkan Atas permintaan itu, pihak persaudaraan Kiau menjawab Kau bukan tahu sendiri, Kieto Ako, kami bukan lawan Gowit Bang Bukankan kau hanya menghendaki kami membantu memberikan suara saja? Baiklah, besok pagi kami pasti datang di luar kota barat itu Persaudaraan Kiau pandai menggunakan senjata rahasia Dengan Tian Pryo dibantu meteka, artinya tiga lawan satu Mungkin It Bang dapat dilawan bingga berimbang kekuatannya Berkata Sengkok Bagaimana dengan Gowit Bang, apakah ia mempunyai kawan atau tidak? It Bang tidak punya kawan Kata Siong Ki Yang aneh ialah dua saudara Kiau itu Pagi-pagi sekali besoknya Tian Pryo telah pergi ke rumah mereka Terutama untuk memastikan Kero menghadapi It Bang ketika tiba Ia bertemu dengan penjaga pintu yang berkata To Aya dan Ji Aya mempuayai urusan yang penting yang mendadak Mereka telah pergi ke Tong Chiu Aku dipesan untuk memberitahukan Kiai Looya agar Looya tidak usah menantikannya Mendengar itu, Tian Pryo kaget dan mendongkol bukan main Beberapa tahun yang lalu, tempo dua saudara Kiau itu nampak kesukaran di Kang Lam Tian Pryo telah membantunya, tetapi sekarang mulut mereka manis, kaki mereka ngacir Tian Pryo menginsyafi bahaya, tetapi ia tidak mau salah janji Dari itu ia kembali ke hotelnya untuk menulis pesan terakhirnya Sesudah memesan seperlunya kepada sekalian pembantunya Seorang diri ia pergi keluar pintu kota barat Semua kejadian itu tidak lolos dari mataku Siong Ki melanjutkan setelah berhenti sejenak Aku sudah lantas pergi keluar pintu kota itu Di sana aku bercokol di bawah sebuah pohon Sengaja aku menyamar sebagai seorang pengemis Aku melihat It Bang dan Tian Pryo datang saling susul Terus mereka bertempur Baru beberapa jurus It Bang telah habis sabar Ia lantas menyerang dengan sebatang piaunya yang lihai Tian Pryo putus asa Ia merahimkan matanya menanti kebinasaan Di saat itu aku melompat maju Aku menanggapi piau maut itu It BRNG kaget, heran dan gusar Ia lantas saja menegur aku dan menanya aku Orang dari partai pengemis atau bukan Aku tertawa saja, tidak menjawab Dalam gusar dan penasarannya Delapan kali beruntun ia menyerang aku Dengan asasang senjata rahasianya itu Yang semua aku tanggapi dengan berhasil Dia benar-henar lihai Sedang aku, aku tidak berani menanggapi dengan menggunakan ilmu silat kita Aku takut ia mengenali aku Begitulah aku berpura-pura pinjang sebelah kakiku dan mati tanganku yang kanan Aku menggunakan saja tangan kiri Dan ilmu yang digunakan olahku ialah ilmu silat Xiao Limpei Semua senjata itu aku bekap Hampir telapakan tanganku terluka piau yang ketujuh Dia lantas membentak, menanyakan aku muridnya Xiao Lim sia yang mana Aku tetap membungkam dan berlagak tuli Aku bicara ahan wahus saja It Bang mengerti bahwa ia tidak akan sanggup melawan aku Ia lantas ngeloyor pergi dengan menjengkol Setibanya di Liang Chu, di rumahnya, seterusnya ia menutup pintu Selama beberapa tahun ini ia tidak pernah muncul lagi dalam dunia Kang O Sengkok jujur dan polos Ia tidak mengerti sikapnya kakak seperguruan itu yang menolong Kyoki dan menentang It Bang Tio Chui San sebaliknya tahu Bahwa dengan itu Sengki hendak meredakan permusuhan yang disebabkan pembunuhan keluarga Liyongbon Piau Kiyok Ho Po Piau Kiyok adalah Piau Kiyok paling ternama Uptuk Kang Lem Untuk wilayah utara ialah Yan In Piau Kiyok Dan di barat daya yaitu Chin Yang Piau Kiyok Dengan terjadinya pembunuhan pada keluarga Liyongbon Piau Kiyok itu Dua yang lainnya tentulah bakal turun tangan Maka Sengki diam-diam menumpuk perbuatan baik atau budi Yang diaturnya sedemikian rupa hingga orang tidak akan menyangka bahwa itulah usaha berencana Siako Kata Chui San akhirnya sambil menangis sesenggukan Kita berada di antara saudara sendiri Tidak usah aku mengaturkan terima kasih lagi padamu Semua itu ialah semilrononya iparmu Yang bertindak menuruti hawa amarahnya hingga mendatangkan bahaya besar Sampai di situ Tanpa tereng aling-aling Chui San menuturkan perbuatan istrinya Soso yang menyamar menjadi ia Dan sudah menyatroni dan membunuh keluarga Liyongbon Piau Kiyok di waktu malam Kemudian ia menambahkan Siako, bagaimana urusan ini dapat diselesaikan di kemudian hari? Aku memohon pikiranmu Tio Sengki berdiam untuk berpikir Aku pikir dalam urusan ini perlu kita mengundang Suhu turun gunung Supaya Suhu yang memberi petunjuk Katanya Perkara telah terjadi Orang yang sudah mati tidak dapat hidup kembali Sedang T.E.H.O. sudah menginsyafi kesalahannya dan mengubahnya Ia sekarang bukan lagi si wanita pembunuh yang telengas Maka itu, perlu kita mengerti maksudnya pepatah kuno tau bersalah dan dapat mengubahnya Itulah paling baik Kau lihat, tau aku bukankah ini benar? Sengwan Kiyo, yang ditanya itu, berdiam saja Soal itu menyangkut perkara jiwanya beberapa puluh orang Itulah perkara sangat besar Ia ragu-ragu tidak salah Jie Lian Chu menalangi kakak seperguruannya Ia mengangguk Ketika In Lee Heng mendengar suaranya kakak Shijie ini, bukan main luga hatinya Lah memang paling juri terhadap ini kakak seperguruan yang nomor dua Yang saking jujurnya, membenci perbuatan jahat Seperti dia membenci musuhnya yang dalam segala pertimbangan tidak mengenal urusan peribadi Tadinya ia berkuatir untuk Soso, istrinya Cui San itu, iparnya Siapa nyana, demikian singkat dan bijaksana putusannya Jie Ko itu Benar, ia lantas turut bicara Kalau nanti ada orang luar yang menanyakan Ngoko, kau jawab saja bahwa bukan kau yang membunuh mereka itu Kau bukan mendusta, sebab memang bukan kau yang membunuhnya Sengwan Kiau melotot terhadap adik seperguruan ini, katanya Dengan menyangkal begitu, mana hati Ngotee bisa tenang? Kita menamakan diri kita orang-orang gagah mulia Apakah kita bisa merasakan tenteram? Habis bagaimana? Tanya Lee Heng, menurut pikiranku, kita harus berbuat begini, berkata Sengto Ako Paling dulu kita menanti sampai selesai perayaan ulang tahun suhu Setelah itu kita pergi mencari anaknya Ngotee Habis itu pada rapat besar di Hongholau kita membereskan urusannya Kim Mo Seong Chia Sun Lalu sesudah itu, kita bernam saudara dibantu oleh Ngotee Hu, berangkat ke Kanglem Di dalam tempo tiga tahun, kita masing-masing harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak sepuluh macam Akur, akur Tio Xiong Ki berseru menepuk-nekpuk tangan Liyong Bun Piao Kiok kematian tujuh puluh jiwa, kita bertujuh melakukan masing-masing sepuluh rupa kebaikan Asal kita semua bisa menolong seratus sampai dua ratus orang yang bersengsara atau terfitnah, maka dengan itu dapatlah kita menebus jiwanya tujuh puluh orang yang mati kecewa itu Pikiran To Ako sangat sempurna Ji Lian Chiu memuji Aku percaya Su Hu pun akan menyetujuinya Kalau tidak demikian, untuk tujuh puluh jiwa itu, Te Hu mengganti dengan satu jiwanya Apakah artinya penggantian satu jiwa itu? Cui San Girang berbareng terharu Nanti aku bicara padanya Katanya Ia maksudkan istrinya Lantas ia lari masuk ke dalam untuk menuturkan semua itu kepada So So Mendengar keterangan suami Yana, So So menjadi bersemangat Ia percaya lihainya enam jago butong pi itu, maka ia percaya juga yang bukiet, anaknya, bakal dapat dicari Ia memangnya bukan sakit berat, ia hanya bersusah hati Sekarang ia terbuka hatinya, dan sakitnya lalu berkurang setiap hari Sama dengan 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 Lewat beberapa hari maka tibalah si EGWCPE, tanggul 8 bulan keempat Tanpa bersangsi lagi, Tio Sem Hang membuka pintu kuilnya Besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-100 Murid-muridnya pasti bakal datang untuk merayakannya Sebenarnya, sesudah Jie Tai Giam terluka bercacat dan Tio Cui San lenyap Ia sangat berduka Tetapi, bahwa ia telah bisa memasuki usia 100 tahun Adalah hal yang tak dapat dilewatkan dengan begitu saja Selain itu, ia juga yakin Bahwa lima silat tetai keksin keng sudah mencapai kesempurnaannya Itu artinya, di dalam ilmu silat Ia telah membuat suatu jasa yang tak kurang daripada jasanya Tatmo Chowisu dari Siaulim Siee Pagi-pagi Tio Sem Hang membuka kedua daun pintu kamarnya Untuk herannya, orang yang pertama ia lihat bukan lain daripada Tio Cui San Muridnya yang telah hilang 10 tahun Ia mengecek matanya, khawatir nanti keliru melihat Cui San sendiri sudah lantas menuju untuk menubruk gurunya itu Suhu Serunya sambil menangis sesenggukan Saking terharunya, ia lupa berlutut untuk menjalankan kehormatan Seng Wan Kiao berlima lantas turut maju Selamat, Suhu Berseru mereka Saudara yang kelima sudah pulang Tio Sem Hang sudah berumur 100 tahun Itu artinya ia telah belajar silat dan melatihnya selama 80 tahun Pengalamannya luas dan hatinya sudah terbuka Akan tetapi dengan ketujuh murid-muridnya ini Ia bergaul sangat erat Seperti ayah dan anaknya maka begitu melihat Cui San Tak tahan ia akan rasa terharunya Ia pun memeluk erat-erat dan air matanya mengucur turun Segera setelah itu, keenam murid itu melayani guru mereka Menyisir rambut, mencuci muka dan mulut serta berdandan Kemudian mereka duduk memasang ngomong Cui San tidak berani omong perihal segala apa yang dapat memusinkan kepala Maka ia menuturkan saja mengenai pulau penghwe itu Tentang yang indah dan menarik hati Juga perihal ia sudah menikah Girang guru itu mengetahui muridnya sudah beristeri Mana istrimu itu? Katanya Lekas ajak ia menemui aku Cui San lantas saja berlutut di depan gurunya Suhu, muridmu bernyali besar Katanya Untuk menikah, dia tidak memberitahukan terlebih dulu kepada Suhu Tanda petik Seng guru mengurut kumisnya dan tertawa Kau berada di pulau penghwe itu selama 10 tahun dan tidak dapat pulang Apakah kau mesti menanti 10 tahun dan sesudah memberitahukan aku baru kau menikah? Katanya Ngaco, ngaco Lekas bangun, tidak usah kau memohon maaf Mana Tio Sem Hang mempunyai murid yang tidak tahu aturan Tetapi Cui San tetap berlutut Tapi muridmu beristrikan orang yang asal-usulnya sesat Katanya pula Dia, dialah gadisnya engkau wacu dari pehbie kau Kembali guru itu mengurut kumisnya Apakah halangannya itu? Katanya sambil bersenyum Asal kelakuan istrimu tidak ada celaannya, sudah cukup Atau umpama kata pribadinya tidak baik Setelah dia naik ke gunung kita, apakah dia tidak dapat dididik untuk menjadi baik? Pula, apa artinya pehbie kau? Cui San, yang terutama untuk menjadi manusia ialah jangan cupat pandangan Jangan kita menganggap, sebab diri kita dari golongan sejati lantas kita memandang enteng kepada lain orang Dua huruf sejati dan sesat itu, sulit untuk dibedakannya Murid golongan sejati juga, kalau hatinya tidak lurus, ia menjadi sesat, dan murid pihak sesat, apabila hatinya benar, dia dapat menjadi seorang kuncu Bukan main girangnya Cui San lah tidak menyangka ganjalan hatinya selama 10 tahun itu, yang sangat menguapirkannya sekarang buyar dalam sedetik dengan kata-kata bijaksana gurunya Maka ia lantas berbangkit dengan wajahnya riang gembira Mertuamu itu, Inko Wacu, adalah sahabatku Kata Sang Guru kemudian Aku mengagumi ilmu silatnya Dialah seorang laki-laki yang luar biasa Walaupun sifatnya agak sesat, dia bukan seorang buruk Maka kami dapat menjadi sahabat satu dengan yang lain Kembali kata-kata ini melegakan hati Cui San Wan Kiao dan yang lainnya pun berpikir Sungguh suhu sangat mencintai muridnya yang kelima ini hingga sekalipun mertuanya, si Raja Iblis, dia senang menjadikannya sahabatnya Selagi guru dan murid-muridnya itu berbicara, seorang kacung masuk untuk menyampaikan kabar Inko Wacu dari pehbiak kau mengirim orang membawa hadiah untuk ngero susyok Mertuamu mengirim bingkisan Berkata Tio Sam Hong sambil tertawa Cui San, pergi kau sambut tamu Baik suhu Jawab murid itu Nanti aku ikut bersama Kata Inli Heng Tio Siongki tertawa dan berkata Tio Siongki tertawa dan berkata